Tak pernah terbayangkan sedikitpun bahwa saya akan bisa merasakan dinginnya salju. Tak heran, sebab daratan Afrika dikenal dengan suhu udaranya yang panas menyengat. Kerajaan Lesotho adalah di bagian Republik Afrika Selatan. Benar enggak sih ada salju di Afrika dan seperti apa. Kerajaan Lesotho merupakan pemerintahan monarki konstitusional dengan luas wilayah terkecil di benua Afrika. Seluruh wilayahnya berada pada ketinggian seribu meter di atas permukaan laut. Oleh sebab itu, Lesotho beriklim sejuk hampir sepanjang tahun, di bawah 25 derajat Celcius pada musim panas dan bisa mencapai minus 20 derajat Celcius saat musim dingin. Berbeda dengan musim dingin di utara Katulistiwa, pada bagian selatan Katulistiwa ini musim dingin datang pada bulan Juni Agustus. Lantas, di mana salju itu berada ada di puncak Gunung Maluti, yang masih masuk wilayah kerajaan Lesotho. Curah salju tertinggi di Pegunungan Maluti dapat ditemui sekitar akhir Juni awal Juli. Untuk itu, sebelum berkunjung ke sana, penting untuk memantau turunnya salju di Pegunungan Maluti. Waktu tempuh perjalanan ke Pegunungan Maluti adalah sekitar 7 jam. Canyons atau lembah bebatuan lazim ditemui di Afrika bagian selatan. Sebab, evolusi perubahan topografi bumi yang dahulu merupakan lintasan lava dari gunung vulkanik. Menanjaki Pegunungan Maluti tidak terlalu curam dan dapat ditempuh menggunakan kendaraan sedan tidak perlu kendaraan 4x4. Namun, perlu berhati-hati ketika melewati air terjun yang airnya mengenai jalan dan langsung beku, sehingga menyebabkan jalan licin karena black ice. Bencana alam adalah peristiwa buruk yang serius yang disebabkan oleh proses alam di bumi, contohnya termasuk banjir, angin topan, tornado, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, badai, hujan, hujan es, kebakaran hutan, ombak, angin, salju, cuaca, dan proses geologi lainnya. Puncak Sanipas berwarna putih sejauh mata memandang kemarin. Sanipas, titik masuk wazulu natal ke tetangga kerajaan Pegunungannya, terbuka untuk lalu lintas sejauh menyangkut orang-orang di bagian bawah. Namun, Polo Sul, manajer reservasi di Sunny Mountain Lodge, yang melihat ke bawah di celah itu, mengatakan tidak ada satupun kendaraan yang terlihat atau terdengar menanjak di tikungan tajam. Kendaraan terakhir dalam perjalanan datang kemarin, Kamis, sore. Dia mengatakan itu, sangat, sangat, dingin, tetapi desa setempat siap menghadapi cuaca seperti itu dan memenuhi kebutuhan seperti kebutuhan makanan, pakaian, perlengkapan anak-anak, susu maupun parafin. Dia yakin tidak ada lalu lintas dari Mohotlong, kota terdekat di dalam Lesotho, dan menyatakan sampai saat ini di beberapa pedesaan, perkotaan dan terutama daerah Pegunungan yang berdampak saat ini, benar-benar aman dan masih dalam radius pengamanan ketat. Terima kasih telah menonton!